Intro Asnawi Mangkualam sudah tak sabar untuk menjalani debutnya bersama Port FC. Seperti yang diketahui, kini Kapten Timnas Indonesia ini telah resmi bergabung bersama Klub Liga Thailand selanggang dari Jonam Dragons. Derencanakan, Asnawi bakal menjalani debutnya penelaga melawan Polistero 11 Februari 2024. Klub asal Thailand, Port FC mengumumkan daftar nomor punggung squadnya termasuk milik Asnawi Mangkualam. Seperti yang diketahui, Asnawi Mangkualam kini resmi berseragam Port FC. Pemain berstatus Kapten Timnas Indonesia itu diumumkan menjadi bagian dari Port FC. Pertanggal 26 Januari 2024, Port FC mendatangkan Asnawi untuk memperkuat tim di putaran kedua Liga Thailand 2023-2024. Pertanggal 26 Januari 2024, Port FC berhasil menutup kesepakatan penting di akhir perusahaan transfer. Dengan menghadirkan back kanan dan kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Asnawi bergabung untuk bertarung di putaran kedua Liga Thailand musim 2023-2024 sebagai wakil dari ASEAN. Tulis Port FC. Halo Port FC, see you in Bangkok. Sawadikap. Ewako. Belum lama ini, Port FC mengumumkan daftar squad serta nomor punggungnya. Asnawi sendiri terlihat bakal mengenakan nomor punggung enak. Ini tentu menjadi hal yang tak biasa bagi mantan pemain Jonan Drekers itu. Pasalnya Asnawi Mangkualam sebelumnya lebih sering memakai nomor punggung 14. Nomor punggung 14 di Port FC kini dipakai oleh Tirasa Kepopi Mai. Sementara itu, Asnawi masih memiliki sedikit waktu untuk beristirahat sebelum menjalani debutnya bersama Port FC. Pasalnya, Port FC baru memiliki jadwal tanding pada tanggal 11 Februari mendatang. Nantinya, Port FC akan ditentang oleh klub polistero. Kemenangan diperlukan bila ingin menjaga asa juara Liga Thailand. Port FC sekarang menempati peringkat ketiga di kelas men dengan raihan 29 poin. Poin itu hanya terpaut 4 angka dari Bangkok United yang menempati punca kelas men. Asnawi Mangkualam harus bersiap menghadapi perjuangan keras dalam menempati posisi starter di Port FC dalam lanjutan Liga Thailand. Mantan pemain PSM Akasar itu memiliki pengalaman bermain di Korea Selatan bersama Jonan Drekers dan Anson Greeners. Namun hal itu telantas membuat Asnawi bakal mendapatkan karpet merah tampil sebagai starter di tiap laga Port FC. Sebelum kehadiran Asnawi, pelatih rangsang Viva Chai Chak sudah memiliki sosok kepengalaman. Sudpa dan Buriran. Memain 30 tahun itu adalah penghuni tetap bekalan Port FC sejak tahun lalu. Tak cuma harus berduel dengan Buriran, Asnawi juga harus bersaing dengan setiap pemain lain jika ingin mengincar posisi di sayap kanan. Pakon Prempat dan Patom Pemcayaratan Apirog kerap dimainkan bergantian di posisi penyerang sayap kanan. Belum lagi gelandang-gelandang yang juga bisa beroperasi di sayap kanan seperti Canukan Karin dan Waracit Canisri Bumpen. Port FC dihuni pemain-pemain yang memiliki nama besar dan berlanggan di PNP International seperti Tanabun Kasarat dan Gurtin Pala. Selain itu, terdapat back tim Nas Irak, Franz Putros. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!